Terima kasih kaitannya dengan menggali PAD Kota Seram. Kita dana transfer memang 80 persen, kemudian PAD 20 persen. Kemudian faktor penghambatnya, yang pertama adalah kesadaran masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, kita untuk menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak, perlu sosialisasi dan edukasi. Kemudian perlu mempercepat pelayanan, artinya dengan aplikasi digitalisasi, ini masyarakat dari rumah ini bisa bayar pajak. Kemudian sesuai rekomendasi BPK, ada harus meninjau ulang kerjasama aset dengan pihak ketiga. Contohnya pasarau, ini bayarnya lebih kecil, satu bulannya. Oleh karena itu dalam rangka menggali PAD, ini yang pertama langkah kita itu harus membuat beberapa aplikasi sehingga masyarakat akan mudah membayar pajak sekalipun ada di rumah. Tidak harus antri ke bank atau ke pemerintah kota. Kemudian dari sisi pembayaran pajak daerah, ada juga kebocoran-kebocoran. Dan kami sebenarnya sudah melangkah kaitannya dengan mengurangi kebocoran. Umpamanya kami menyadarkan tapping box. Tapping box ini tidak bisa kecolongan. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan dalam rangka pelayanan pajak ini insya Allah kita akan optimalkan. Terima kasih.